Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi pemilu damai 2024 yang digelar perwakilan pemuda-pemudi dari berbagai organisasi dalam Jambore Kebangsaan di lapangan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Ganjar berharap masyarakat tetap bisa jaga pemilu berlangsung aman dan damai meski berbeda pilihan serta tidak termakan informasi bohong atau hoax sejelang pemilu 2024. ...dan juga seluruh lapisan dengan masyarakat Jawa Tengah yang sudah hadir di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang hari ini. Bagaimana mendeklarasikan bagaimana menjaga pemilu damai. Tentu saja kita hindari hoax, kita biasa jajah dalam perbedaan. Atau jajah! Atau jajah! Atau jajah di antara kita semuanya agar kita selalu kondusif. Saya kira pemilu ini rutinitas lima tahunan, kita punya pengalaman dan kita mesti memastikan bahwa kita adalah anak-anak bangsa yang diwasa dalam pemilu damai. Maka disitulah yang kemudian kita mesti menjaga semuanya agar kita bisa merawat pemilu damai ini makin baik, makin diwasa, makin bermanah. Ujungnya kan bagaimana keputusan pemilu damai ini. Dan saya terima kasih sama semuanya. Terima kasih telah menonton!